oke welcome to my youtube channel kali ini saya akan praktek makrofotografi es krim jadi ini saya baru saja membelinya di indomaret tiket rumah jadi saya akan latihan makrofotografi ini nah nanti saya akan upload di shutterstock sama Adobe atau 500px mungkin juga untuk fotonya saya menggunakan HP infinix hot 30i ditambah lensa makro ini ini saya beli Rp 75.000 atau Rp 80.000 di shopee lumayan bagus beberapa fotonya sudah diterima di shutterstock untuk food yang pernah terjual itu video mengadu mie nah sebelum saya praktek saya biasanya mempelajari dulu karena saya bukan fotografer profesional jadi masih dalam proses upgrade skill saya biasanya melihatnya di Pinterest jadi ini Pinterest sedang saya buka jadi disini banyak gambar-gambar makrofotografi es krim karena saya sekarang mau foto es krim jadi saya lihat dulu disini saya mempelajari jadi kalau kita lihat dari di sebelah sini ini tekstur yang di foto ini juga tekstur jadi ada garis-garis disana ada paten ini garis yang berulang-ulang kemudian ini juga tekstur ya ada paten disini terus ini juga begitu ada bekas jadi untuk menambah kesan bahwa ini enak lesat ini juga ini makro ini makro ini makro ini juga makro kalau ini close up mungkin ya jadi saya biasanya mempelajari seperti ini saya lihat-lihat dulu semuanya setelah itu saya akan mendapatkan inspirasi jadi saya akan mempunyai ide kira-kira apa saja bagian mana saja yang harus saya foto dari es krim ini oke mari kita praktekkan ini hasil foto yang pertama yang saya suka di sini sih bentuknya agak mirip kepala begitu ya kemudian yang ingin saya sorot sebenarnya adalah binti-binti air ini cuma kayak tidak terkesan seperti makanan ya tapi gak masalah yang penting unik aja yang kedua mirip ini seperti tadi hanya sedikit berbeda angle-nya untuk foto yang berikutnya ini saya suka kombinasi ini sih sebelah kanan putih sebelah kiri coklat dan ada binti-binti coklatnya diputihnya itu yang ini random aja ini jadi untuk komposisi kadang saya meniru foto-foto para fotografi profesional kadang apa yang saya suka itu itu yang saya ambil begitu dan kalau untuk disubmit ke microstock itu kan kita tidak tahu mana yang akan dibeli seperti video saya ngadu emi ya sebenarnya buat apa pikirnya akan begitu tapi ternyata laku oke mungkin itu saja dari saya ini foto terakhir oke sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati